Hai, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar nih tentang sindir-sindiran PDIP versus PKS. Kemudian SBY katanya mau turun gunung menuju pemilu 2024 dan Indonesia serta FIFA meluncurkan maskot untuk piala dunia U20 2023. Dari luar negeri ada berita tentang gempa di Taiwan serta penemuan kuburan massal di Ukraina. Mari kita simak selengkapnya. Ada yang lagi sindir-sindiran nih. PDIP perjuangan mencipir PKS atas aksi menolak naikan harga BBM. Eh, ujung-ujungnya malah jadi saling membandingkan prestasi kader kedua partai. Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa traksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersusiri. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-terus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya dengan ini kami, praksi PKS, menyatakan walkout dari forum ini. Demikian, terima kasih. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau fraksi PKS DPR RI melakukan aksi tolak naikan harga BBM dengan walkout dari rapat paripurna pada 6 September lalu. Sikap ini disebut Presiden PKS Ahmad Syaihu menuai apresiasi dari warga atas kinerja PKS di parlemen. Selain walkout dari rapat, PKS juga memasang sepanduk penolakan kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Kepala Bidang Humas DPW PKS Kalimantan Selatan Ahmad Buhajir bilang sepanduk atau baliho penolakan kenaikan BBM itu dipasang di seluruh kantor PKS se-Indonesia sebagai bahasa kemarahan rakyat. Aksi ini lantas dikecam sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Johnny Allen Marbun menilai aksi penolakan ini bisa jadi bagian akrobatik. Ciberan pedas juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasso Kristianto bilang daripada sibuk menolak kenaikan BBM, mending berkaca dulu bagaimana prestasi PKS kepala daerah PKS khususnya Kota Depok, Jawa Barat. Sebagaimana diketahui wali Kota Depok Muhammad Idris berasal dari Partai Berlambang Padi dan Bulan tersebut. Sepanjang menjabat selama dua periode, Idris sempat digugat mosi tidak percaya oleh 38 anggota DPRD dari seluruh fraksi selain PKS terkait Kartu Depok Sejahtera. Ditambah lagi, Depok merupakan kota yang jadi basis PKS terbesar se-Indonesia. Merespons Cibiran Hasto, juri bicara PKS Muhammad Khalid mengklaim bahwa PKS mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Depok hingga tahun 2021. Nggak berhenti di situ, sindiran-sindiran ini malah diterusin sama PKS. Khalid tanya balik ke Hasto, di mana tingkat kemiskinan Kota Solo di bawah kepemimpinan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ataupun Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP. Khalid menantang PDIP buat bandingkan tingkat kemiskinan Kota Depok dengan Solo. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Solo mencapai 9,4% pada 2021. Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Jumlah daerah kategori miskin ekstrem justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah daerah istimewa Yogyakarta. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa, pada 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25%. Ayo, habis ini mau sindir-sindirin apa lagi? Wais toh, ojo dibanding-banding kei. Mendingan saling evaluasi internal partai masing-masing. Jalan menuju pemilu 2024, makin panas. Kali ini ada gerakan dari Partai Demokrat dan Anies Baswedan. Mereka ngapain ya? Pak Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Itu disampaikan SBY dalam rapi menas Partai Demokrat 15 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga bilang bahwa dari info yang ia terima, jangan harap Partai Demokrat bisa mengajukan Capres-Cawapresnya sendiri. Mantan Presiden RI itu juga menyebut, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu saat berposisi sebagai Partai Penguasa. Setelah video tersebut beredar, muncul klarifikasi dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Hirzaki Mahendra Putra. Hirzaki mengatakan bahwa SBY tak mengatakan itu terkait potensi kecurangan, tapi terkait potensi ketidakadilan. Ia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak menyebut pemerintah atau pihak tertentu. Respons lalu keluar dari PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasso Kristianto mempertaniakan pernyataan SBY. Menurut Hasso, jika sikap kenegarawan SBY diutamakan, lebih baik jika dia melaporkan ke KPU kalau menemukan indikasi kecurangan. Bahkan Hasso mengatakan bahwa secara langsung SBY menuduh Presiden Jokowi Dodo melakukan kecurangan. Menurutnya, itu jauh dari sikap kenegarawan SBY. Hingga Rapimnas Rampung, tak ada deklarasi bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan diajukan menjadi Capres di Pemilu 2024. Padahal dukungan untuk AHY jadi Capres sudah diteriakan kader Partai Demokrat saat pembukaan Rapimnas Kamis 15 September 2022 lalu. Mau nunggu siapa nih Partai Demokrat? Sementara Partai Demokrat belum secara tegas mengunci siapa Capresnya, Anies Baswedan malah sudah siap duluan. Gubernur DKI Jakarta itu mengaku siap mencolongkan diri sebagai Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ini yang sampaikan kepada wartawan Reuters di Singapura, Kamis 15 September 2022. Ex-rektor Universitas Paramadina itu bilang, siap maju sebagai Capres jika ada partai yang mengusung. Nah, hari Sabtu kemarin, ketika ditanya para jurnalis terkait pernyataan itu, Anies mengaku menyerahkan semua pada partai politik. Anies bilang, biarkan partai politik berproses dan membentuk koalisi. Ia juga percaya parpol-parpol akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam menyusun koalisi mereka. Pernyataan kesiapan Anies direspons oleh PKS dan Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa pernyataan Anies menarik karena ada keberanian dan kejujuran untuk maju sebagai Capres. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendukung figur-figur berpestasi menuju 2024. Fuh, makin gerah menuju 2024, para politikus makin sering lempar pernyataan. Kamu udah punya bayangan belum siapa yang bakal jadi Capres di Pilpres 2024 nanti? Coba tulis di kolom komentar. PSSI resmi merilis maskot untuk Piala Dunia U20 2023. Kali ini, maskotnya merepresentasikan apa ya? Peluncuran maskot ini berlangsung di Car Free di Jakarta, Minggu 18 September 2022 kemarin. Acara itu dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Zenuddin Amali, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, dan Direktur Turnamen FIFA Haime Yarsa. Menurut ketum PSSI, maskot berbentuk badak bercula satu ini dinamai BACUYA, yang berarti badak, cula, dan cahaya. Logo ini merupakan keinginan dari PSSI agar menunjukkan apa yang dipunya Indonesia. BACUYA memiliki tanduk warna-warni sebagai simbol pembela anak muda untuk bersenang-senang dan berekspresi. Ia adalah penjaga talenta anak muda sekaligus mercusuar untuk masa muda. BACUYA merepresentasikan energi dan antusiasme penggemar maupun pemain Indonesia. Energi karakter badak ini diharapkan dapat membawa keceriaan dan keseruan kepada para pemuda dan penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Direktur Turnamen FIFA Haime Yarsa mengaku sangat puas dengan peluncuran maskot ini sebab menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan masyarakat Indonesia. Eits, sebelum bertarung di Piala Dunia U20, Gaurda Muda harus melakoni terlebih dahulu Piala Asia U20 yang akan dihelap di Uzbekistan pada Maret 2023 mendatang. Kepastian bertarung di ajang Piala Asia U20 ini diraih setelah menang 3-2 melawan Vietnam pada babak kualifikasi. Pemenangnya menjadi juara grup F. Laga Indonesia vs Vietnam itu digelar di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim merah putih membuka keunggulan dengan timbakan Marcelino Ferdinand pada menit ke-60 setelah menerima asis Frenkie Missa. Berselang 6 menit, Vietnam menyemakan kedudukan lewat gol bunuh diri Muhammad Ferrari yang salah mengantisipasi umpan silang dari sisi kanan. Vietnam berbalik unggul 2-1 pada menit ke-79 lewat Dinh Xuantien yang memanfaatkan kelengahan di barisan pertahanan Indonesia. Muhammad Ferrari menembus kesalahan dengan mencetak gol lewat sundulan dan membawa skor kembali imbang 2-2 pada menit ke-82. Kemenangan Indonesia kemudian ditutup gol kemenangan oleh Rabbani Tasnim berkat asis Alfrianto pada menit ke-86. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 dipastikan langsung lolos ke Piala Asia U20 di Uzbekistan mendatang. Wah, good job Garuda Muda! Semoga bisa mengantongi kemenangan dan prestasi tertinggi di Piala Asia dan kelak di Piala Dunia. Siapa kita? Indonesia! Kabar terbaru dari invasi Rusia ke Ukraina. Ditemukan kuburan masal di kota Izium yang telah ditinggalkan oleh prajurit Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku menemukan sekitar 440 kuburan di hutan pinus tepi kota Izium Kharkiv. Lokasi pemakaman masal ditemukan saat berhasil pukul mundur Rusia dari wilayah itu. Izium yang diserang pada bulan April 2022 digunakan oleh Rusia sebagai pusat militer utama untuk memasuk pasukannya dari timur. Laporan Reuters dari Sky News mengungkap rata-rata korban tewas karena dibunuh dengan senjata dan serangan udara. Jaksa wilayah Kharkiv, Oleksandr Ilyankov bilang kejahatan perangnya tak dilakukan di sini. Sejumlah jenazah yang dibongkar memperlihatkan orang-orang tersebut diduga mengalami penyiksaan sebelum ditembak mati. Dan semua orang tewas karena tentara Rusia. Polisi Ukraina mengungkap dari 445 kuburan baru di situs ini, beberapa diantaranya berisi lebih dari satu mayat dalam satu lubang makam. Dalam postingannya di telegram, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan foto penggalian mayat yang sedang berlangsung di pemakaman masal itu. Gubernur wilayah Kharkiv, Oleksandr Ilyankov, mengatakan bahwa ini merupakan teror brutal berdarah. Ia tak menyangka kejadian sadis seperti ini masih terjadi di abad ke-21. Sebelumnya, di Bucha, wilayah 37 km dekat ibu kota Kiev, juga pernah ditemukan ratusan mayat setelah kota itu ditinggalkan Rusia. Ukraina dan Barat menyalahkan Kremlin dan menyebut penemuan itu sebagai kejahatan perang. Sedangkan pihak Rusia hingga saat ini belum berkomentar soal pemakaman ini. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri saat ini sedang berada di Uzbekistan untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan 5.587 warga sipil tewas dan 7.890 terluka selama invasi Rusia ke Ukraina. Namun perkiraan tersebut kemungkinan masih sangat konservatif. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, setidaknya 972 anak-anak Ukraina telah tewas atau terluka dan lebih dari 13 juta orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Ini nih yang paling berat dari dampak perang. Timbulnya korban jiwa. Terlebih rata-rata korbannya adalah warga sipil yang mungkin gak salah apa-apa. Duka cita mendalam ya untuk para keluarga yang ditinggalkan. Hari minggu kemarin 18 September 2022, gempa bermakni tuduh 6,8 melanda salah satu kawasan di Taiwan. Pusat gempa ada di kawasan tenggara negara tersebut. Berdasarkan data Pusat Biro Cuaca Taiwan, gempa bermakni tuduh 6,8 terjadi pukul 14.44 waktu setempat. Pusat gempa terletak di 42,7 km di sebelah utara daerah Taitung. Pusat gempa ada di kedalaman 7 km. Sebelum gempa utama, muncul dua gempa bermakni tuduh di atas 5. Yakni magnitudo 5,9 pada pukul 13.19 dan magnitudo 5,6 pada pukul 14.32. Bahkan, pada Sabtu 17 September 2022, gempa mengguncang Taiwan dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Akibat gempa ini, lebih dari 600 orang terjebak di kawasan pengundungan Chi Kei dan Liu Shishi. Sementara itu, perusahaan kereta api Taiwan mengatakan bahwa 6 gerbong kereta keluar rel di Shashun, Dongmi, Taiwan Timur. Syukurnya, tidak ada korban luka. Akun Twitter Foreigner in Taiwan juga melaporkan beberapa kerusakan infrastruktur akibat gempa. Dua bangunan bertingkat di kawasan Yuli Runtuh. Pertanisian, 4 orang masih terjebak di bangunan itu. Kemudian jembatan besar Gauliao di kota yang sama roboh. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam runtuhnya jembatan tersebut. Gempa ini juga memicu sinyal peringatan tsunami dari beberapa negara sekitar. Badan meteorologi Jepang sempat merilis peringatan tsunami di sekitar kawasan pulau Miyagi. Badan Survei Geologi Amerika Serikat juga sempat merilis peringatan tsunami yang berlaku di kawasan pantai sekitar lokasi gempa. Tak berapa lama, peringatan tsunami pun dicabut. Sampai berita ini ditulis, pemerintah Taiwan belum merilis laporan dampak gempa. Sebelum ini, Taiwan dilanda gempa hebat pada 2016. Saat itu lebih dari 100 orang tewas. Sedangkan gempa pada 1999 berkekuatan maknitudo 7,4 menewaskan 2.400 orang. Semoga gak ada korban jiwa dalam gempa tersebut. Taiwan ini mirip dengan Indonesia. Terletak di lempeng yang masih aktif sehingga rawan terjadi gempa. Jadi pelajaran buat kita juga nih, agar mitigasi gempa dilakukan sejak sekarang. Itu tadi sarapan informasimu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax